selamat menikmati oke teman-teman di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara pasang tali senar pada trimmer plate ini merupakan request dari sahabat saya yaitu Wiro Otomo Farm oke langsung saja teman-teman ini adalah cara yang pertama nah ini teman-teman tali senarnya tinggal dimasukkan memasukkannya bisa dari luar ataupun dari dalam terserah teman-teman enaknya bagaimana terus sekarang pasang tali yang kedua sebaiknya ya menurut pengalaman saya ini yang sudah saya lakukan kasih dua tali saja teman-teman agar mutarannya tidak berat ini adalah cara yang pertama sudah selesai oke selanjutnya adalah cara yang kedua cara yang kedua adalah ujungnya dibundelin atau dikasih simpul dan menurut saya ini yang paling praktis tidak ribet kita tinggal dimasukkan saja tapi kalau yang ini memasukkannya dari dalam kalau dari luar bisa kualik alias kebalik ini cara yang kedua sudah selesai teman-teman oke untuk selanjutnya adalah cara yang ketiga ya yang pernah saya coba cukup dimasukkan kayak gini di olor panjang diukur dulu ujungnya nah ini baru dikasih simpul dibundelin lah istilahnya tapi bundelinnya ataupun kasih simpulnya satu saja nah ini tinggal dimasukkan tapi ini jarang saya pakai karena tidak praktis menurut saya lagian senar juga terlalu panjang jadi di boros boros disenar maksudnya nanti tinggal dipotong berapa ukurannya panjang tali senar bisa disesuaikan dengan jenis CC dari mesin potong tersebut kalau punya saya CC nya itu kecil temen-temen cuma 30 CC jadi tali senar saya kasih 20 cm panjangnya dan seandainya kok CC nya besar 49 atau 50 ataupun lebih itu tali senarnya bisa dipanjangan lagi 30 cm atau 35 cm dari ketiga cara pasang tali senar pada trimmer plate yang paling praktis dan mudah adalah cara yang kedua dimana saat pengoperasian mesin tali putus kita tinggal memasukkan saja oke teman-teman demikianlah penjelasan singkat dari saya semoga banyak manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh